Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman ya Nah pada video kali ini gua mau pasang infus ya cuman belum enggak langsung pasang infus ya jadi sebelum pasangin habis pasang i a boket apa ya tunggu pemper itu gua ambil dulu darahnya ya karena karena untuk melakukan treatment PRP teman-teman ya Apa itu treatment PRP ya pokoknya apa yang treatment ditusuk-tusuk itu ya mukanya serum-serum gitulah ya jadi di sini gua mau ambil darah dulu ya tapi sekalian pasang a boket supaya satu kali tusuk ya ini kulitnya agak tebal temen-temen ya tapi masih kerabak gitu jadi vena nya masih kerabak walaupun si kulit ini agak tebal nah itu itu kerabak disitu gede ya cuman gua enggak tahu nih jalur ya kemana gitu ya Nah akhirnya gua putusin pakai a boket nomor 24 ya sebenarnya pakai nomor 22 pun bisa apalagi noe nomor 20 juga bisa cuman kan karena gua enggak tahu itu panjangnya semana vena aja berjambung di barang sampai ngomong gue jelasin ini maaf temen-temen ya karena ini ya masih pagi banget temen-temen hmm ya udah tuh temen-temen bisa lihat ya intinya kalau mau kita mau pasang impus harus yang teraba temen-temen kadang terlihat itu belum tentu teraba ya itu resiko gagal biasanya tapi kalau udah teraba terus besar ya udah intinya kita yakin aja temen-temen kalau disitu pemburu darahnya ada dan besar ya tuh temen-temen lihat ya gua pakai warna kuning ya nomor 24 ya buat anak ini sebenarnya ya udahlah kata gua set nah tuh tarik sedikit ya tuh keluar masukin lagi dorong gitu temen-temen Nah gua masih bingung nih keluar enggak ya atau gua gitu eh ternyata udah keluar karena memang kalau pakai abokit yang kecil itu keluarnya lama temen-temen jadi kita nggak tahu nentuin ini sebenarnya dapat atau enggak gitu tapi kalau pada abokit nomor 22 ya minimal ya itu langsung keluar darahnya karena mungkin lubang infusnya juga kan besar gitu ya jadi darahnya gampang mengalir nah sedangkan kalau ini kan memang hanya untuk anak ya di sini gua tarik temen-temen ya juga menggunakan speed 10cc ya nanti darahnya untuk dirubah menjadi serum temen-temen dikompresi menjadi serum gitu ya mungkin ini aja dulu dari gua video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih